Intro Kira-kira selesai perayaan Natal arus lalu lintas di Lembang, Bandung, Jawa Barat di padati kendaraan wisatawan. Ya, sementara itu di pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, wisatawan yang menuju Bali dan Lombok membludak. Di sini terjadi antrean kendaraan. Terjadi kepadatan kendaraan wisatawan menuju kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung, Senin Sore. Antrean kendaraan dinominasi roda 4 dari jalan Gudang Kahwirupan menuju Lembang, begitu juga sebaliknya. Menjadi rahasia umum, tempat wisata Lembang menjadi primadona, kalah libur sekolah termasuk libur pergantian tahun baru. Polisi menerapkan rekaya selalu lintas dengan one way sepenggal atau satu arah dari Bandung menuju kawasan wisata Lembang untuk mencairkan kepadatan kendaraan. Gelombang wisatawan menuju Bali dan Lombok melalui pelabuhan Ketapang, Banyuwangi semakin padat. Kendaraan pribadi dari berbagai kota di Pulau Jawa berdatangan dan terparkir dalam pelabuhan menunggu giliran masuk ke dalam kapal. Kantong parkir kendaraan pribadi di sisi utara terisi penuh. Truk angkutan logistik dan bus pariwisata di kantong parkir di sisi selatan pelabuhan menunggu giliran masuk ke dalam kapal. Diprediksi, antrean kendaraan terjadi hingga Kamis mendatang. Mereka pergi ke Bali dan ke Lombok untuk menikmati tahun baru yang kebetulan bersamaan dengan libur sekolah. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, pihak ASDP menyediakan 48 kapal di Darmaga, di Pelabuhan Ketapang, dan Gilimanuk. Aktifitas penumpang di Pelabuhan Nusantara Parepare, Sulawesi Selatan terus meningkat. Sekitar 1.200 penumpang kapal asal Samarinda, Kalimantan Tibur tiba di Pelabuhan Nusantara Parepare. Mereka akan merayakan libur tahun baru di daerah wisata Tanah Toraja. Kepulisnya memeriksa barang bawaan penumpang mencegah masuknya benda berbahaya. Selain itu, kesehatan calon penumpang kapal diperiksa. Diperkirakan jumlah penumpang akan terus meningkat hingga akhir tahun. Dengan laporan tim Liputan ANTV. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!